Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya bertemu lagi dengan saya di channel YouTube saya ini dan semuanya video kalian saya akan memberikan sebuah review tutorial bagaimana cara untuk menggunakan remote kontrol dari pembelian paket action kamera B Pro 5 Alpha Edition Mark 3s ini bisa lebih dari online shop terpercaya yaitu dari Shopee nah pakai pembelian ini ada sebuah tiga bonus yang terutama yang didapatkan dari paket pembeliannya yang pertama ini ada kaosnya kaos B Pro 5 Alpha Edition Mark 3s terus yang kedua ada remote kontrol dan juga yang ketiga ada ini guys microphone nya kita langsung saja memberikan tutorial bagaimana cara untuk mengkoneksikan atau memakai remote kontrol dan microphone ini guys ya karena untuk kaosnya sudah pernah saya review dari video saya sebelumnya tinggal kalian cek saja video saya nah disini kalian akan saya tunjukkan untuk cara untuk memakai remote kontrol dari Asencam merek dari B Pro 5 Alpha Edition Mark 3s ini guys paket pembeliannya hah gari hah nah kalian hidupkan terlebih dahulu untuk remote kontrolnya B Pro 5 Alpha Edition Mark 3s ini yaitu tombol paling atas disini nah ini untuk menghidupkan Asen kamera ini tidak bisa ya guys ya remote kontrol ini gunanya yaitu cuman dua ya ini untuk menghidupkan terus ini untuk merekod foto nah ini ini untuk hasil video guys disini tidak ada untuk modelnya seperti ini disini ada batu baterai nya seperti batu jam tangan disini kalian hidupkan terlebih dahulu untuk Asencam kamera B Pro 5 Alpha Edition dengan cara kalian klik sini tombol bagian depan ini kalian klik saja kalau sudah hidup ini untuk menghidupkan tidak bisa pakai remote kontrol ini guys ini hanya bisa untuk merekam foto maupun video guys nah kalau sudah hidup seperti ini sekarang sendiri sudah hidup asen kameranya sudah hidup seperti ini disini ada dua tombol kalian bisa gunakan tombol atas dan bawah kalian hidupkan terlebih dahulu untuk remote kontrolnya kalau sudah hidup seperti ini sekarang sendiri kalian tinggal klik tombol foto ini guys gambar foto ini akan merekam foto guys ya sekarang sendiri nah ini akan berubah aksen camnya akan berubah ke dalam menu foto guys ini akan langsung otomatis berubah ke dalam tampilan foto sekarang sendiri ini guys ini tampilan foto ya guys ya nah sebelumnya tadi tampilannya video kita akan agak mundur ke belakang nah disini kalau sudah kalian tinggal klik saja tombol ini guys tombol kedua ini untuk merekam fotonya caranya yaitu klik dua kali saja dan di aksen di remote kontrol maksud saya guys remote kontrolnya ini sekarang sendiri nah disini fotonya guys kita akan coba lagi yaitu klik dua kali di tombol ini kalau sudah kalian klik sekali dengan tampilannya berubah jadi foto seperti ini kalau kalian klik dua kali ini akan memfoto ya guys ya bisa kalian sendiri ini akan saya foto klik dua kali nah ini otomatis akan memfoto guys bisa kalian sendiri nah untuk yang cara kedua yaitu ini akan berubah menjadi video guys yang paling bawah ini kalian klik tombol saja satu kali ini akan berubah ke dalam menu video untuk aksen kameranya akan berubah ke dalam menu video dan otomatis langsung akan merekam guys nah ini tandanya merekam sudah bisa kalian lihat sendiri ini berwarna merah terus di tombol bagian depan juga ini berkedip guys nah ini tandanya videonya sedang merekam kalau ingin mematikan videonya ini kalian cuma cukup klik saja satu kali disini ini akan mati guys ya nah ini otomatis akan tersimpan di video aksen kamera b-pro 5 alpha xma 3s kalian guys ya gunanya ini cuma dua ya guys ya itu pertama kalian hidupkan ini terus kalian ingin memfoto tinggal kalian klik satu kali terus kalau sudah kalian tinggal klik dua kali untuk memfoto kalau ingin menggunakan video dengan remote control ini dengan cara jauh itu bisa kalian tinggal klik saja satu kali atau sampai dua kali itu akan otomatis merekam videonya guys ya cukup simpel dan mudah untuk memakai remote control kalau ini ya guys ya tentunya ini sangat bermanfaat bagi kalian yang berkendara membawa aksen kamera ini untuk berkendara itu sangat mempermudah kalian nah kita mungkin langsung saja ke video tutorial kedua yaitu cara untuk mengkoneksikan mikrofon ya guys ya akan biar hasil video yang kalian hasilkan dari aksen kameranya itu lebih jernih lebih bagus suaranya guys ya kita akan coba koneksikan mikrofonnya ke dalam aksen kameranya guys mikrofonnya ke aksen kameranya nah guys ini hasil rekaman dari video saya melalui aksen kamera b-pro 5 alpha edition mark 3s tanpa menggunakan mikrofon sekarang lihat sendiri ini hasilnya ini hanya video berupa video percobaan saja guys ya ini tanpa menggunakan mikrofon hasilnya seperti ini guys ya ini videonya di angka 10,80p 30 fps dalam keadaan malam hari tanpa suara guys akan kita lihat perbedaannya memakai mikrofon dan tidak guys ya cek cek 1 2 nah disini hasil rekaman video saya yang kedua ini hasil rekaman saya melalui aksen kamera b-pro 5 alpha edition mark 3s dengan kualitas video yang sama yaitu 10,80p plus 30fps next ini dalam keadaan malam hari kurang lebihnya hampir sama seperti video pertama tadi tapi yang pertama tadi tanpa menggunakan mikrofon dan yang kedua ini saya menggunakan mikrofon bisa kalian lihat sendiri perbedaan memakai mikrofon dan tidaknya perubahan hasil suaranya menjadi lebih bagus lebih jernih lebih kelihatan jelas suaranya dibandingkan dengan tidak menggunakan mikrofon nah kurang lebihnya seperti ini saja ya guys ya hasil videonya 2000 years later nah guys bisa kalian lihat sendiri dari hasil video yang tadi ya guys ya hasil video saya rekaman recording saya menggunakan mikrofon dan tidaknya video pertama dan video kedua bisa kalian lihat sendiri perbedaan hasil suaranya yang pertama tadi tidak memakai mikrofon dan yang kedua memakai mikrofon perbedaan suaranya jelas-jelas signifikan ya guys ya yang video kedua itu suaranya lebih jelas karena menggunakan mikrofon seperti ini ini mikrofon bawaan dari action camnya dan untuk yang pertama tadi tidak memakai mikrofonnya guys ya untuk contoh videonya tadi cuma untuk merekam ini saja gajah ini adalah sebuah bluetooth guys ya speaker bluetooth yang saya record tadi kurang lebihnya segitu guys ya hasilnya hasil videonya yang menggunakan mikrofon dan tidaknya gajah dan untuk tutorial yang pertama tadi yaitu berupa tutorial cara bagaimana cara untuk menggunakan remote control BKB Pro 5 Alpha Edition 5 3s ini guys ya nah kayaknya sekian dulu video hasil dari tutorial bagaimana cara untuk menggunakan remote control BKB Pro 5 Alpha Edition dan perbedaan perubahan suara yang dihasilkan memakai mikrofon dari bawaan action camnya atau tidak nyaget sebesarkan alat sendiri kayaknya sekian dulu video tutorialnya kalau kalian ingin menanyakan sesuatu dengan kalian tanyakan saja di kolom komentar kalau bisa menemukan saya akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi seharusnya sampai jumpa di video selanjutnya, bye-bye